Halo Ninja Lovers 1. Intense Love Drama Intense Love yang memiliki 24 episode ini menceritakan kisah percintaan di antara seorang aktris dan dokter. Su Jinbei yang diperankan oleh Zhang Yuzi merupakan artis top. Banyak orang yang sudah mengenalnya dan ada juga yang membencinya. Dia memiliki penampilan yang cantik dan manis layaknya seorang putri. Ia juga selalu dikawal oleh sekretarisnya. Suatu hari Su Jinbei mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di sana ia ditangani oleh dokter Su Jinbei yang diperankan oleh Ding Yuzi merupakan dokter pria yang sangat berbakat, jenius, dan tampan. Persona wajah cantik itu membuat dokter Su Jinbei memiliki penampilan yang luar biasa dan saat di rumah sakit fans dari aktris Su Jinbei mencoba melukainya. Tetapi dokter Su Jinbei berhasil melindunginya. Hal itu membuat aktris Su Jinbei mulai tertarik kepadanya. Dengan sifat Su Jinbei yang manja membuatnya mengikuti kemanapun Su Jinbei. Hubungan cintanya intens pun mulai terukir. 2. My Love Enlightened Me Nah, Ningcha Lovers. Drama My Love Enlightened Me memiliki episode 24 ini menceritakan tentang Nuan Nuan yang berusia 22 tahun terpaksa meninggalkan kelompok perempuan itu. Tersandung ke pasyarakat dari awal dan bertemu dengan seorang visioner jenius super memory bernama Han Che. Untuk menyelesaikan keinginan terakhir neneknya, Han Che kembali ke China untuk melakukan proyek Muncul Kembali Don Hong. Kehangatan hidup dimulai lagi dengan petugas toko pakaian. Dengan bakat estetika yang unik dan kerja keras ekstra, ia dengan cepat menjadi pegawai toko emas dan dipromosikan ke kantor pusat. Sedangkan Nuan Nuan mengalami berbagai tes, tetapi berbalik melawan angin untuk memasuki Departemen Desain. Semua yang lakukan untuk menemukan arah kehidupan baru. Meskipun keduanya mengalami kesalahpahaman dan tentangan dalam hubungan mereka, mereka juga memancarkan kehangatan dan rasa manis di mana-mana. Bersama-sama mereka memadukan pakaian trendy dengan budaya Don Hong dan menampilkan budaya kepada dunia dalam postur modern yang indah. 3. Beautiful River Flower Drama China selanjutnya adalah Beautiful River Flower yang memiliki 50 episode ini menceritakan sebuah kisah sepasang saudara kembar dan pria yang mereka cintai. Ketika mereka mengalami belitan di kota metropolis yang ramai, bisakah akar cinta masih tumbuh? Sejak hari mereka dilahirkan, saudara kembar Kyo Men yang diperankan oleh Lin Yun dan Nang Seng yang diperankan oleh Lin Yun juga yang selalu saling memperhatikan. Sebagai anak-anak, mereka tidak dapat dipisahkan. Tetapi ketika orang tua mereka bercerai, dunia mereka pun runtuh. Terpaksa berpisah satu tumbuh bersama ibu mereka, sementara satunya lagi dibesarkan oleh ayah mereka. Tidak pernah diizinkan bertemu, keduanya kehilangan sesuatu yang berharga dan tak tergantikan. Dan kehilangan itu hampir mengucurkan mereka. Tetapi waktu adalah penyembuh yang hebat dan dapat menyatukan mereka kembali. Apakah saat mereka bersama kembali, mereka akan memperebutkan pasangan? Jangan lupa terus saksikan ya. 4. Girlfriend Drama selanjutnya, Nih Ningche Lovers berjudul Girlfriend yang memiliki 36 episode yang menceritakan ketika seorang ekstra dipekerjakan untuk bertindak-tindak seolah-olah dia menyukai CEO. Romansa pura-pura menjadi terlalu nyata. Wen Xiaonuan telah berusaha memenuhi kebutuhan untuk mendukung Huang Mei Operatrop. Memiliki pertunjukan akting untuk mendapatkan uang, Wen Xiaonuan memesan pekerjaan yang tidak biasa. Dimana dia harus berpura-pura naksir pada CEO tampan bernama Ye Fei Mo. Penasaran kan, Nih Ningche Lovers, gimana cara mendapatkan hati CEO tampan tersebut menjadikan sepasang kekasih? Yuk ditonton ya kelanjutannya. 5. Wait in Beijing Drama selanjutnya adalah Wait in Beijing yang memiliki 46 episode ini menceritakan sebuah kisah yang berputar di sekitar dua orang dengan gaya hidup yang sama sekali berbeda. Yang melalui pertengkaran konstan menemukan bahwa mereka lebih mirip daripada yang mereka pikirkan. Saat karir mereka naik dan turun, akhirnya terjadi percintaan antara keduanya. Dimana Su Tian adalah seorang anak yatim Tionghoa yang tinggal di Brooklyn. Tetangganya telah menjadi keluarganya dan sejak ia masih muda, ia selalu bermimpi menjadi pengacara yang memperjuangkan orang miskin. Sedangkan Seng Fia adalah seorang wanita muda dari Tiongkok yang belajar di luar negeri di Amerika Serikat. Dia memiliki hasrat untuk desain fashion dan hati untuk sukses. Dia bermimpi untuk membuka butiknya sendiri di sepanjang jalan Fifth Avenue yang bergensi. Dua orang dengan ambisi yang kuat berpapasan di kota New York, Ni Ningca Lovers, dan meskipun didikan masing-masing dari Cinda dan Amerika, mereka menjadi pilar dukungan cinta satu sama lain dalam melewati tantangan hidup. 6. Still Not Now Nah, di posisi terakhir Ni Ningca Lovers, berjudul Still Not Now yang memiliki 46 episode ini, menceritakan sebuah kisah cinta antara seorang pria dengan rasa takut akan COVID-man dan seorang wanita kehilangan kepercayaan diri. Karena orang tuanya berpisah, Chen Jiang telah kehilangan kepercayaan pada cinta dan hubungan yang mengakibatkan rasa takut yang tidak rasional terhadap pernikahan. Dia mampu membantu orang lain, tetapi tidak pernah berhasil mengatasi masalahnya sendiri. Sedangkan Jiang Zouzi adalah penduduk asli Beijing dari keluarga baik. Dia adalah pemain piano berbakat, tetapi kesalahan selama kompetisi penting menyebabkan dia kehilangan kepercayaan diri dan menyerah pada mimpinya. Sejak itu, ia menjadi tidak mau memberikan upaya terhadap apapun karena takut kehilangan. Karena rasa takut komitmennya, Chen Jiang putus dengan pacarnya Seo Yu dan Jiang Ziong juga berpisah dengan pacarnya Wang Chong setelah dia selingkuh. Kertumuan terpisah mereka pada akhirnya menuntun mereka ke satu sama lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!